Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Jumat 9 September 2022 Dini hari waktu Indonesia Barat Bukingham Veles mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth meninggal dunia di usia 96 tahun Britania Raya memasuki masa berduka Sebelumnya pada hari Kamis 8 September Kemarin diumumkan bahwa kesehatan Ratu Elizabeth terus menurun Ratu harus berada di bawah kepengawasan medis intensif selama 24 jam Kondisi kesehatan Ratu tidak dijelaskan secara detail Hingga akhirnya dilaporkan meninggal dunia Ratu Elizabeth memimpin Britania Raya selama 70 tahun Mengutip dari Daily Star Kepergian Ratu Elizabeth berarti Britania Raya akan memasuki Fariot of Mourning alias masa-masa berduka Artinya ada kemungkinan setiap aktivitas rekreasional dan keolahragaan akan ditunda Premier League pun mungkin terdampak Departemen for Digital Culture, Media, and Sport Akan berdiskusi dengan Premier League Terkait pengambilan sikap dan keputusan Sebenarnya tidak ada aturan khusus bahwa olahraga harus dihentikan sementara atau ditunda Jadi keputusan tergantung pada masing-masing penyelenggara Termasuk Liga Inggris dan FA Biar begitu DCMS mengkonfirmasi bahwa setiap aktivitas keolahragaan Yang dijadwalkan pada hari pemakaman Ratu harus ditunda Atau dijadwalkan ulang Dan belum ada pengumuman resmi soal penentuan waktu pemakaman Sang Ratu Premier League juga belum mengumumkan penundaan resmi Hanya mengkonfirmasi akan segera membuat keputusan terkait situasi duka ini Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo jadi starter di laga Manchester United vs Real Sociedad Lagi-lagi saat dua pemain itu main dari menit awal MU berakhir keok Manchester United vs Real Sociedad terjadi di Stadion Old Trafford pada Jumat 9 September 2022 Dinihari waktu Indonesia Barat pada laga perdana Liga Eropa musim ini Setan Merah telan kekalahan 0-1 Gol kemenangan Real Sociedad dicetak oleh Bryce Mendes di menit ke-59 Via titik putih Itu setelah handsball di Sanro Martinez kalah memblok sepakan David Silva Di laga tersebut manajer Eric Ten Hag menurunkan kembali dua pemain MU yang sudah tergeser dari skuad utama Mereka adalah Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo Dari empat laga terakhir di Liga Inggris, keduanya duduk di bangku cadangan Posisi Harry Maguire digantikan Rafael Varane dan posisi Ronaldo digantikan oleh Marcus Rashford Hasilnya setan merah bisa menang terus Kali keduanya bermain sebagai starter adalah di laga Manchester United vs Brentford pada 13 Agustus kemarin Hasilnya MU Kandas 04 Para netizen pun menjadikan Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo sebagai bulan-bulanan di sosial media Ketika keduanya main, bisa jadi jaminan Manchester United kalah Pun di laga MU vs Real Sociedad Sang striker Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat banyak dengan melepas empat tembakan Tapi tidak ada yang mengarah ke gawang Harry Maguire sang kapten MU di laga itu untungnya tidak membuat kesalahan yang aneh-aneh Manchester United tak luk dengan skor tipis 0-1 Ketika meladeni Real Sociedad dalam duel matchday pertama grup Liga Europa 2022-2023 Di Old Trafford pada Jumat 9 September 2022 Pertandingan berjalan alot bagi MU Permainan pasukan Eric Tenhat tidak berjalan di level terbaik Sociedad tampil tangguh Bahkan lebih banyak merepotkan David De Gea Kali ini gol tunggal kemenangan Sociedad datang dari penalti Bryce Mendes di babak kedua menit 59 MU mendapatkan sejumlah peluang Tapi tidak ada gol balasan Kekalahan ini tentu jadi langkah awal buruk bagi setan merah di Liga Europa Optimisme untuk merebut gelar juara langsung Kandas Tidak hanya itu, hasil ini juga menodai trend positif MU beberapa pekan terakhir Cristiano Ronaldo DKK kembali kalah Lantas, apa kata fans MU? Terima kasih telah menonton! 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 Graham Potter akhirnya diumumkan sebagai manajer baru Chelsea Dia dipercaya meneruskan kerja Thomas Tuchel untuk mengembangkan The Blues Keputusan pergantian pelatih Chelsea terbilang cepat Pada Rabu 7 September 2022 kemarin Tuchel dipecat Usai kekalahan dari Dinamo Zagreb di Liga Champion Dan pada Kamis 8 September 2022 Graham Potter diumumkan sebagai pengganti Pandangan ini disampaikan oleh analis Premier League Paul Merson Menurutnya dengan riwayat kepelatihan Graham Potter Akan lebih cocok jika dia menangani tim seperti MU, bukan Chelsea Saya suka Potter Menurut saya dia manajer bagus Brighton luar biasa Potter membuat tim lebih baik Dia bisa mengembangkan pemain Ujar Merson di Metro Namun apakah itu mengembangkan pemain jadi tugasnya di Chelsea? Saya kira akan lebih cocok jika dia menangani MU Ada lebih banyak pemain muda di MU Dan mereka perlu membangun tim kembali Chelsea apa yang perlu dibangun kembali? Setiap pemain mungkin seharga 50 juta pound sterling Imbunya Lebih lanjut Paul Merson mengkhawatirkan kebiasaan buruk Chelsea Dalam memecat pelatih Graham Potter pun harus segera memberikan hasil positif Jika tidak posisinya bakal terancam Seperti Thomas Tuchel Manchester United terpaksa kalah saat menjamu Real Sociedad Setelah wasit memberi hadiah penalti buat lawan di match day pertama babak grup Liga Eropa 2022-2023 David Silva melepaskan tembakan dari dalam kotak Dan bola tersebut memantul dari kakilisandro Martinez Sebelum mengarah ke lengannya Meski insiden tersebut ditinjau Keputusan awal untuk memberikan tenangan penalti tetap berlaku Dan Bryce Mendes berhasil mengkonversinya Manchester United berpendapat itu seharusnya bukan handsball Karena mengenai bagian tubuh yang sah sebelum menyentuh lengan Martinez Dan lengannya dalam posisi alami Laws of the game Menyatakan itu handsball Jika seorang pemain menyentuh bola dengan tangan Atau lengannya ketika itu membuat tubuhnya lebih besar secara tidak wajar Dengan demikian lengan Lisandro Martinez dianggap berada dalam posisi yang tidak wajar Sebelum dan selama kotak meski intervensi dalam kasus ini tetap aneh Ini adalah kasus terbaru dari serangkaian penggunaan VIR Yang menimbulkan kritik Dan banyak pihak sebelumnya menyerukan agar teknologi itu direformasi Terima kasih telah menonton!